Halo semuanya, balik lagi bersama saya di channel Henry Gamers Oke temen-temen, jadi di video kali ini kita akan ngebahas soal komentar kalian yang kemarin-kemarin itu temen-temennya Jadi disini udah di depan layarku udah ada banyak komentar banget ya Jadi disini banyak banget komentar kalian Jadi kita akan baca dari atas sampai ke bawah temen-temennya Yang belasan itulah gitu ya Oke, yang udah baca gue kasih love dulu temen-temennya Oke, jadi kita akan baca dari Anugrah Bilaka ya Cara masukin bot gimana cuy Gue udah beli terus masukin Eh, taunya pas masukin ID ma password kagak mau masuk botnya Kira-kira gimana dah Oke, dari Anugrah ya Jadi sebenarnya kita itu kalau misalnya masuk bot tapi botnya gak mau masuk Itu caranya adalah cek dulu koneksi kalian dulu temen-temen Ya, koneksi kalian itu lancar atau enggak Kalau misalnya lancar ya berarti udah bisa dong Kalau kalian mau pake bot gitu Dan juga yang kedua itu Langkah kedua itu adalah Coba kalian login dulu Apa ya, botnya gitu loginin dulu kayak biasa temen-temennya Nah, kalau misalnya dia gak bisa dipanggil Berarti ya ada dua faktor Kemungkinan si server si GT dia gak mau dipanggil botnya gitu kan Gak boleh pake bot gitu Nah, jadi itu aja sih temen-temennya untuk Andika ya Andika lagi si Anugrah ya Oke, kita lanjut lagi dari Clinton Alfredo Siboro Nah, ini dia komentar di ini gua Di status apa ya Di postingan gua yang kemarin di kolom community Kalau kalian mau lihat ya Di kolom community kutu ada sering-sering aku upload disitu Jadi, disini dia bilang katanya Foto sama Yor Iya, itu foto sama Yor tuh Ya, kemarin aku Dua minggu atau tiga minggu yang lalu Itu ada event di kota Palembang Jadi di PIM gitu Nah, aku dari Aku pertama kalinya ya temen-temennya Masuk ke para anime gitu kan Jadi Aku isi-isi coba-coba foto gitu kan Nah, akhirnya yaudah ikut cosplay juga gua malah Ya, gitu lah ya Hari kedua itu udah mulai-mulai ikut gitu Oke, makasih buat Alfredo ya Kita lanjut lagi dari Muhammad Fad Mubarak Bang, itu bisa ngebot gak? Maksimalnya berapa? Oke, kita jawab dari Muhammad Fad Mubarak Dulu aku udah pernah sebut Sempet bilang Ya, sempet bilang Kalau misalnya Apa ya Bot itu maksimalnya Minimal itu Bukan minimal ya Maksimalnya itu tiga bot temen-temen ya Tiga bot itu plus apa? Plus akun kalian yang login Jadi Kalian masukin aja user ID kalian Di Apa ya Di kolom komentar gitu ya Eh, di kolom komentar saja Di kolom bot Jadi isi dua aja disitu Atau kalau kalian gak mau ribet Ya isi satu aja ya Jangan Langsung tiga-tingganya Langsung di akun Di satu aplikasi gitu kan Biar kalian gak kena bandet Kalau Henry kemarin itu Dia Dua aja temen-temen ya Karena botnya itu Henry pake untuk di Yang pertama itu Henry pake dimana ya Henry lupa lagi Oh, di Ini Di aplikasinya satu Sama di Pekuinya juga satu gitu Nah Itu Itu udah cukup sih Lebih dari cukup Kalau menurut Bang Henry Makasih ya Buat Muhammad Fatah Mubarak Oke Kita lanjut lagi Dari Avicenna Bagi Linggrotopia Dulu Ini ya Gara-gara Gara-gara Di bandet Kenapa Gugna bandet Ini gara-gara yang ini Teman-teman Bagi Linggrotopia Grow Growtopia lagi Bagi Growlauncher Aku sebenarnya Gak mau Karena Ya ini Adalah pelajaranku Kenapa Gue gak mau Kasih kalian Growlauncher Secara percuma Capek bro Lu aja yang coding Growlauncher Capek rasanya Aku juga ngerasain gitu Capek Terus dikasih Bagi-bagi gratis Percuma aja gitu Waduh Kacau ya Makasih buat Semoga mengerti Kenapa Pekui Gak mau kasih Orang gratis Dan juga Gak segampang Itu Kalau mau Mendapatkan Si Growlauncher Ya Mending kalian Download Pekuinya aja Daripada Kalian Download Growlauncher Kalau kalian Mau kayak gitu Oke Lanjut Kita dari Vivo Vivo Ini adalah Si Iquan Biasa ya Subscriber Gue Yang lama Banget Oke Beli PC Bang Oh Dia Komentar Di Postingan Gue Yang soal Apa ya Soal Processor Ku Ya Bener Jadi Aku Gak Beli PC Sebenernya Aku Cuman Upgrade PC Ku Ke Venom Venom Processor Ku kan Dulu Ketetang Tuh Sempron Jadi Agak Susah Gitu Mau Bikin Konten Nah Jadi Makanya Aku Upgrade Ke Si Itu Tadi Processor Tadi Ke Versi Terbaru Jadi Ya Dan Akhirnya Gue Upgrade Akhirnya Bisa Oke Oke Makasih Buat Iquan Apa Ini Aku Lupa Lupa Inget Oke Jadi Dari Kita Next Lagi Dari Anim Edit Ingat Aku Gak Bang Ingat Dong Anim Edit Yang Masa Gak Ingat Ya Kalau Enggak Ingat Ya Namanya Aku Berarti Enggak Ini Lagi Ya Oke Makasih Buat Buat Enin Ya Aduh Ini Kenapa Ning Ning Nih Ini Ya Masih Aja Aku Gak Bisa Panggil Nene Nene Mas Ya Bang Bagi Seed Venus Please Name R Op Kal R Kal Ya Aku Gak Mau Kasih Dulu Karena Aku Juga Butuh Gitu Ya Bukan Enak Si Gak Enak Ya Kalau Kita Bagi-bagi Hasil Venus Kita Gitu Ya Mending Kalian Usaha Aja Gitu Dari Model Kecil Aja Gitu Ya Model 1 WL Bisa Tadi Kayak Bang Hendrik Sudah Punya 5 Word Fam Venus Gak Sombong Oke Kita Lanjut Lagi Dari Nov Cax Nov Cax Nov Cax Ya Bagus Ya Bagi-bagi Link Grow Launcher Bang Gitu Juga Konsepnya Ya Konsepnya Gitu Juga Ya Anda Nakkel Banget Ya Bagi-bagi Kayak Yang Tadi Tung Ya Mau Cara Yang Gratis Saja Oke Dari Papa Mo Zabal Cara Buat SC Gimana Bang Kalau Buat SC Coba Tanya Ke Peter P Karena Aku Juga Enggak Terlalu Gimana Ya Kalau Bikin Script Itu Ya Itu Kayak Ribet Gitu Temen Namanya Aku Menurutku Ribet Ya Itu Tergantung Kalian Tergantung Kalian Juga Kalau Kalian Mudah Paham Enak Gitu Ya Kalau Bang Henry Tidak Bisa Jelasin SC Gimana Cara Buatnya Kalau Tahunya Henry Itu Bikin Cheat Engine Doang Ya Bikin Script Di Cheat Engine Itu Yang Gue Tau Gitu Itu Pun Aku Juga Belajar Dari Youtube Ya Kalau Kalian Mau Cara Buat SC Gimana Kalian Tonton Aja Di Youtube Banyak Ya Ilmunya Gitu Kalau Nanya Bang Henry Sama Sama Buntu Kita Oke Kita Next Lanjut Lagi Dari Kurniawan Wahid Oke Itu Model Nya Emang Kayak Gitu Bang Model Model Kayak Gimana Ini Model Kayak Gimana Ini Aku Juga Lupa Ini Ada Video Gue Yang Ngana Lagi Yang Kalau Waktu Minggu Lalu Ya Oke Kita Next Lagi Teman Dari AC Y Ini Bang Hen Ini Aku Udah Posting Waktu Apa Ya Soal DL Turun Lagi Teman Ya Jadi Gini Bang Hen Harga Item Di Grotopia Itu Mengikuti Harga DL Bang Jadi Apabila DL Naik Harga Item Turun Dan Apabila Harga Turun Harga Item Naik Oh Gitu Jadi Misalnya TL Turun Ya Ya Kayak Gitu Lah Teman Namanya Harga TL Turun Bakal Harganya Bakal Tetep Naik Gitu Ya Ya Gitu Lah Makasih AC Ya Oke Dari DL Wah DL Yang Bagus Namanya Bang Upload Tentang PQI GL 3 TT 99 Siap Nih Nih Aku Kasih Tahu Kalian Teman Nih Aku Sampai Disini Aja Ya Thank you Bate Kalian Yang Udah Komentar Dan Kita Lanjut Ke Discord Oke Jadi Disini Teman Teman Kalau Kalian Lihat Jadi Di Discord Ini Ada Power Dia Update Di Kemarin Ya Kemarin Pagi Ya Kemarin Pagi Setengah 8 Dia Update Versi Terbaru Yaitu 3.99 Nah Jadi Disini Dia Update Yang Dimana Dia Itu Bikin Auto Cap Puzzle Teman Teman Ya Ini Sangat Sangat Enak Banget Dipakai Gitu Bermanfaat Juga Teman Teman Ya Bermanfaat Juga Kenapa Aku bilang Bermanfaat Karena Selama Ini Kita Itu Adanya Namanya Auto Cap Puzzle Ya Auto Cap Puzzle Dan Itu Bikin Kesel Kita Teman Nama Saat Kita Ngebot Dia Malah Muncul Gitu Di Akun Disini Udah Di Update Lagi Gitu Nah Ini Versi Indonya Ya Aku Bacain Ya Grow Launcher Ini Terdeteksi Sebagai Android Evogen Ini Aku Gak Tau Apa Ini Ya Hero Kan Saja Out Maksudnya Evogen Itu Adalah Trojan Teman 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 Kalau Masuk Install Terus Ada Trojan Gitu Nah Itu Memang Dari Bawaan Dari Grow Launcher Gitu Ya Emang Terdeteksi Ya Kayak Gitu Teman Oke Hero Kan Aja Dan Itu Deteksi Yang Salah Yang Salah Aku Udah Melapor Ke Pihak Avas Fals Positif Report Untuk Menghapus Deteksi Yang Salah Itu Oh Iya Ini Memang Sensitif Banget Ya Trojan Banyak Orang Yang Salah Kapran Sampai Ya Nah Ini Sangat Sangat Enak Banget Ya Udah Di Dan Ini Lama Banget Updatenya Dari Tanggal 25 Bulan 8 Teman Dan Sekarang Udah Tanggal 12 Gitu Udah Di Pertengahan Bulan Aja Itu Di Update Di Tanggal 11 Ya Gitu Ini 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 Yang Jadi Pelajaran Kita PQ Itu Nggak Apa Yang Nggak Tinggal Diem Gitu Ya Karena Dangan Tau Gitu Kan Kalian Udah Beli Capek Gitu Kan Uang Buang Uang Gitu Kan Sampai Anggap Sampai 100 Ribu Untuk Beli Atau 10 Ribu Untuk Belinya Gitu Kan Nah Ujung Ujung Si Pequi Nggak Update Gitu Sayang Uang Gitu Kan Pequi Ini Pengertian Juga Gitu Nah Inilah Enaknya Kalau Pequi Itu Pengertian Sama Fiver Gitu Jadi Dia Update Terus Gitu Nah Buat Kalian Yang Mau Join Bang Ini Bang Aku Nggak Bisa Masuk Ke Pequi Nah Aku Nggak Tahu Itu Soalnya Karena Dari Penjelasan Si Pequi Sendiri Itu Waktu Aku Masih Disini Itu Dia Jelasinnya Bahwa Akun Baru Itu Tidak Bisa Masuk Ke Discord Power Kui Dia Dibandet Sama Bot Ya Bot Apa Aku Lupa Namanya Ada Bot Itu Namanya Bot Apa Oh Dino Ya Bot Dino Jadi Dia Auto Mental Gitu Jadi Dibandet Dari Bot Dino Tapi Nggak Tahu Si Pequi Masih Pak Pak Itu Atau Enggak Teman Soalnya Aku Waktu Mau Masuk Sini Itu Susah Juga Gitu Teman Namanya Harus Ya Banyak Rintangannya Gitu Oke Teman Teman Sudah Sampai Disini Aja Dulu Video Kita Thank you Buat Kalian Yang Nonton Gue Dari Awal Sampai Akhir Dan Next Nanti Kita Bakal Bahas Lagi Channel Kita Eh Sorry Di Komentar Berikutnya Oke Dan Ini Pelajaran Buat Gue Bahwa GL Jangan Dishare Atau Disebar Kemana Mana Oke Teman Teman Karena Jujur Gue disini Sakit Juga Gitu Ya Karena Gue Ngeshare Percuma Gitu Seandai Kata Gue Kalau Misalnya Nggak Ngeshare Itu Gue Masih Tetap Contacting Sama Power Kuy Langsung Tapi Semoga Power Kuy Mendengar Isi Hatiku Mantap Ya Kayak Cewek Aja Isi Hati Gue Gitu Oke Thank you Buat